Banyak dari kita pasti pernah mengkonsumsi vitamin B kompleks, baik beli sendiri di apotek maupun pengobatan dari dokter. Nah, sebenarnya apa-apa aja sih kandungan vitamin B kompleks itu, dan apa saja manfaatnya? Kita bahas ya! Halo Besti, kembali lagi dengan aku Dr. Nova. Di video ini aku mau bahas tentang beberapa kandungan vitamin B kompleks dan manfaatnya. Mau tahu? Tonton video sampai habis ya! Vitamin B sangat penting untuk membantu kesehatan sistem saraf, sistem kardiofaskular, dan banyak manfaat dari vitamin B lainnya. Vitamin B kompleks adalah gabungan dari beberapa vitamin B. Apa saja kandungannya? Yang pertama adalah vitamin B1 atau tiamin, B2 atau riboplasin, B3 atau niatin, B5 atau pantotenik asid, B6 atau piredoxin, B7 atau biotin, B9 atau folat, dan B12 atau kobalamin. Manfaat dari tiap vitamin B ini ada yang berbeda dan ada juga yang sama. Banyak jenis makanan yang mengandung vitamin B sehingga kamu tidak perlu takut untuk kekurangan vitamin ini. Tapi jika kamu berusia di atas 50 tahun, sedang hamil, memiliki kondisi kesehatan kronis tertentu, mengkonsumsi obat-obatan jangka panjang, mengikuti diet yang tidak mengandung daging sama sekali atau sering disebut vegetarian, nah bisa menambahkan suplemen vitamin B kompleks. Nah berikut manfaat dari vitamin B kompleks yang pertama B1 atau tiamin. Tiamin adalah salah satu komponen dari kelompok vitamin D yang memiliki peran kunci dalam proses oksidasi asam lemak, asam amino, terutama karbosidrat. Setiap sel tubuh memerlukan tiamin agar dapat menghasilkan adenosine triphosphate atau ATP, yang merupakan sumber utama energi seluler. Dan tiamin juga berperan penting dalam menjaga sinergia optimal sel-sel di dalam tubuh. Tiamin juga diperlukan untuk menjaga sistem sarak yang sehat. Dan kekurangan vitamin B1 atau tiamin ini dapat menyebabkan penyakit beri-beri. Gejala-gejala ini meliputi hilangnya nafsu makan, lemas, nyeri anggota tubuh, sesak nafas, dan bengkak pada kaki. Yang kedua manfaat dari B2 atau riboflavin. Riboflavin merupakan komponen kunci dari koenzim yang terlibat dalam pertumbuhan sel, produksi energi dan pemecahan lemak, steroid, dan obat-obatan. Yang hampir sama fungsinya dengan vitamin B1 atau tiamin. Selain itu, riboflavin dapat menjaga kesehatan kulit, mata, dapat mencegah glossitis, migrain, dan kekurangan darah seperti anemia. Yang ketiga adalah manfaat dari kandungan vitamin B3 atau niacin. Niacin adalah salah satu dari delapan jenis vitamin B yang penting untuk setiap bagian tubuh kamu. Kamu bisa mendapatkannya dari daging, ikan, dan kacang-kacangan. Niacin dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung dengan meningkatkan kadar kolesterol HDL dan mengurangi kadar kolesterol LDL. Nah, tentunya hal ini juga dapat membantu mengatur tekanan darah. Niacin juga bermanfaat untuk kesehatan saraf dan otak. Nah, ada nih zat yang disebut niacinamid yang merupakan turunan dari niacin. Niacinamid ini sering dipakai di produk skincare untuk perawatan kulit. Kekurangan vitamin B3 ini akan berisiko terkena penyakit pellagra dengan gejala seperti perubahan pada kulit, mual muntah, dan naptumakan yang menurun. Yang keempat adalah manfaat dari kandungan vitamin B5 atau pantotenic acid. Vitamin B5 atau asam pantotenic acid memiliki beragam fungsi penting di dalam tubuh. Antara lain seperti mengubah makanan menjadi glukosa, kemudian menurunkan kolesterol, membantu dalam pembentukan hormon-hormon yang terkait dengan fungsi seksual dan respons terhadap stres, serta dapat berperan dalam pembentukan sel darah merah. Dan vitamin B5 ini juga sering ditambahkan ke produk-produk skincare serta produk makeup. Ada juga bahan yang namanya dexpanthenol, yaitu prekursor dari vitamin B5 ini, yang dapat digunakan dalam krim dan lotion yang dimanfaatkan untuk melembabkan kulit. Yang kelima adalah manfaat dari kandungan vitamin B6 atau pyridoxin. Pyridoxin merupakan koenzim yang dibutuhkan dalam produksi berbagai asam amino neurotransmitter termasuk serotonin, dopamin, dan non-adrenalin yang berfungsi mengatur suasana hati. Pyridoxin juga berperan dalam sintesis gamma amino butyric acid atau disingkat dengan GABA. Selain itu, vitamin B6 ini digunakan untuk membantu mengurangi mual di pagi hari pada ibu hamil. Kekurangan pyridoxin juga memiliki kaitan dengan kekurangan asam folat. Nah, kondisi defisiensi dari pyridoxin ini dapat terkait dengan iritabilitas, kerangan kejam, dan kerusakan pada sarap tepi pada anak-anak. Yang keenam, manfaat kandungan dari B7 atau biotin. Vitamin B7 juga sering disebut dengan vitamin H yang berasal dari istilah heart and heart yang berarti rambut dan kulit di dalam bahasa Jerman. Nah, vitamin B7 atau biotin ini memang berperan penting dalam kesehatan rambut, kulit, serta kuku. Selain itu, vitamin B7 mempunyai manfaat seperti menjaga kesehatan mata, liver, sistem sarap, dan jantung. Yang ketujuh adalah manfaat dari kandungan B9 atau folat. Folat berperan dalam pembentukan DNA dan RNA serta terlibat dalam metabolisme protein. Folat berperan penting dalam mengurangi homocysteine, sebuah asam amino yang dapat memiliki efek negatif dalam tubuh jika kadarnya tinggi. Folat juga diperlukan untuk pembentukan sel darah merah untuk mencegah anemia megaloblasti. Suplementasi asam folat sebelum dan selama kehamilan dapat mengurangi resiko cacat tabung sarap seperti pinal divida. Yang kedelapan adalah manfaat vitamin B12. Vitamin B12 atau disebut dengan cobalamin memiliki peran utama dalam pembentukan sel darah merah yaitu untuk mencegah anemia megaloblastik yang ditandai oleh sel darah merah yang besar dan tidak matang. Selain itu, vitamin B12 ini salah satu yang berfungsi untuk menjaga sistem sarap dengan membantu dalam pembentukan pemeliharaan mielin yang melindungi serat sarap dan mendukung fungsi sarap yang optimal. Dan vitamin B12 ini juga berdampak pada fungsi otak dan kognitif. Nah, demikian beberapa jenis kandungan vitamin B kompleks beserta masing-masing manfaatnya. Semoga videonya bermanfaat ya Besi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Terima kasih telah menonton!